Ini dia hiasan dinding burung cendrawasi, yaitu bird of paradise, salah satu burung tercantik di dunia yang menjadi maskot Papua. Sebelum mulai membuat, kamu wajib menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, kamu harus menyiapkan kertas karton putih, kertas karton warna hijau, crayon warna PVC foam, tisu, gunting, penggaris, pensil 2B, penghapus, dan lem kertas. Pertama, mulailah membuat garis di bagian pinggiran kertas untuk nanti dijadikan frame timbul. Selanjutnya, warnai kertas yang akan menjadi background dari burung cendrawasi tersebut. Digosok dengan tisu agar permukaannya menjadi halus dan warna terlihat menjadi lebih rapi. Lanjutkan menggambar pohon dan beri warna untuk mendamba ornamen pada hiasan. Kemudian gunting dengan rapi. Dan tempelkan pada background yang tadi diwarnai. Agar terlihat lebih timbul, gunakan PVC foam pada hiasan tersebut. Kemudian gunting kertas berwarna hijau membentuk daun. Dan tempelkan pada dahan serta background yang tadi telah diwarnai. Nah, ini nih yang paling penting, gambar burung cendrawasinya. Karena membuat dengan efek timbul, maka pembuatannya dua kali ya. Setelah digambar, beri warna Warna burung cendrawasi cenderung coklat dan kuning. Serta memiliki bulu berwarna putih. Serta memiliki bulu berwarna putih. Caes yang dibaca di buahnya, Masih berlaku di p icnis. Imbningar Cousi腳 di wakil. Nah setelah ditempel Tambahin lagi Bagian badan kedua yang telah dibuat Yang terakhir Tinggal membuat frame timbulnya Setelah itu Beri PVC foam pada pinggiran Dan tempelkan frame tadi Jadi dah Ini dia Hiasan dinding burung cendrawasi Gimana? Tertarik untuk ikut buah juga? Terima kasih telah menonton!